Oke baik Untuk canvasnya Kita kembalikan dulu warnanya PG dialognya anda klik Anda ganti warnanya Balikan kembali jadi putih Oke Nah pertama yang paling simple adalah restore Anda klik tombol restore Button restore disini Kemudian tambahkan komponen baru Add komponen Carilah IAP In app purchase button Kalau anda nanti gamenya anda tidak pakai button Pak saya pakai sprite Saya pakai image biasa anda bisa pakai yang Listener Nah untuk itu anda Tambahkan IAP button karena bentuknya Button nah anda lihat disini Kalau ini tombol untuk membeli produk Maka kita bisa pilih produknya Disini 9 kebetulan saya sudah punya 1 Oke dan Karena ini bukan tombol Untuk membeli produk Maka kita bisa ganti button tabnya menjadi restore produk Button vstore Oke restore purchase itu Manfaatnya adalah untuk Merestore kembali pembelian yang sudah pernah anda lakukan Sebelum-sebelumnya Misalkan contoh Anda pernah main game ini Kemudian anda uninstall Lalu di beberapa bulan kemudian anda mendownload kembali Dan anda lihat logo item saya tidak ada semua Padahal saya sudah pernah beli Nah anda bisa tekan tombol restore purchase Untuk menggali Menemukan kembali item-item yang pernah anda beli sebelumnya Oke selalu sudah Itu restart purchase Sekarang kita pindah ke button price Anda klik button purchase Atau button price disini Kita tambahkan add component IAP button Dan kali ini kita mau Peleh button ini Agar membeli suatu produk Disini produk yang kita jual adalah Produk fitur untuk Meremove ads Meremove iklan Karena belum punya produk sama sekali Anda ketekan IAP catalog disini Oke saya coba hapus Ini ya delete Nah untuk menambahkan produk baru Pertama-tama anda harus tahu dulu ID projectnya ya Paling sederhana Paling simple Untuk mengetahui ID project Itu anda bisa lakukan di file Build settings Player settings Oke disini ada ubaya dev Dan nama game product namenya Paul launcher Silahkan di edit sendiri Dan kalau anda scroll ke bawah Disitu ada package name Bisa di override juga sebenarnya ya Misalkan Saya coba ganti huruf kecil dulu ya Teman-teman ya Paul Paul launcher Oke ini saya copy Ctrl C gitu ya Saya tutup Kemudian Sudah Nah Di IAP catalog lagi Anda balik Anda paste Produk ID nya Comupaya Dev Paul launcher Dot Nama produknya Ya nama ID produknya Misalkan remove ads Seperti itu Oke Nama ID produknya remove ads Jadi harus unik ya Untuk produk anda Yang satu dengan produk yang lain Tidak boleh sama Untuk jenisnya Ada tiga jenis Consumable Non-consumable Dan subscriptions Consumable adalah Untuk produk-produk yang anda beli Dan bisa dihabiskan Ya Dengan membeli item game Di dalam sebuah game ya Contohnya anda Contohnya consumable adalah Beli coin Beli gems Ya nanti bisa digunakan Sebagai mata uang currency Di dalam game nya Untuk membeli item-item Di dalam game Non-consumable adalah Contoh in-app purchase Yang produknya itu Sifatnya permanent Tidak hilang Tidak bisa hilang Ya Tidak bisa rusak Begitu ya Jadi Terunlock forever Gitu ya Jadi kalau anda download lagi Anda restore purchase Dia akan muncul kembali Kalau consumable bisa habis Non-consumable Tidak bisa hilang Tidak bisa habis Contohnya apa sih Non-consumable Misalkan beli skin Ya skin untuk Avatar anda Kemudian beli Remove ads Fitur-fitur remove ads Dan fitur-fitur yang lain Yang bisa mengunlock Secara permanen Kemampuan di dalam game nya Model subscription Ini mengharuskan Anda Apa ya istilahnya ya Mendaftarkan Berlangganan Begitu ya Berlangganan Suatu layanan Di dalam game Dan anda akan Dididak nominalnya Sekian Sekian dolar Dalam kurun waktu Interval tertentu Misalkan sebulan Setiap bulan anda Dididak Dan seterusnya Ya misalkan Untuk battle pass Ya dimana anda akan Dapatkan keuntungan Setiap sebulannya Apabila anda subscribe Disini kita akan Coba yang Non-consumable Oke ya Karena remove app Itu sifatnya Non-consumable Untuk deskripsi produknya Anda bisa lihat Lokal disini Maksudnya Untuk memilih Pasar siapa Pasarnya apa Untuk pasar Inggris US Amerika Pasar Amerika Anda bisa ketik Nama produknya Remove ads Deskripsinya adalah Play Play Without Ads Oke Oke Kalau anda Mau tambahkan Translation yang lain Silahkan anda bisa Tambahkan disini Tekan tombol plus Dan Misalkan saya ganti Yang Indonesian Indonesian Evil Titlenya adalah Hilangkan Iklan Main Tanpa Iklan Oke Jadi nama produknya itu Kalau pasar Indonesia Oke selanjutnya Yang perlu diperhatikan adalah Google Configurations Dan Apple Configurations Disini adalah harga produknya Harga remove ads Untuk Apple Configurations Anda lihat Price tier disini Untuk Apple Anda harus memilih Tier-tier yang disediakan Anda tidak bisa bebas Mengetik harganya Jadi misalkan Yang paling rendah 0,99 USD Kita pilih itu Sehingga bisa kita jadikan Acuan untuk yang Google 0,99 Anda juga bisa Nambahkan screenshot Dari item Yang anda jual Tapi itu opsional Kemudian ini Tolong dicentang Automatically Initialize United Purchasing Recommends Ini tolong Direka Dicentang Agar Library Purchasing Settingkan produk ini Untuk anda Tekan add product Maka produknya sudah dibuat Anda bisa nambahkan produk baru Kalau mau di bawahnya Saya tutup saja Nah Oke Dengan demikian Kita sudah punya Satu produk Ya Produk ID-nya Remove ads Anda pilih Di bagian produk ID Button tabnya adalah Purchase Consumer Purchase Yes Dan Yang bawah-bagian bawah Ini adalah Title text Description text Dan price text Oke Jadi Pertama yang price text Anda bisa drag Button purchase Yang txt price ini Anda drag ke sini Dxt dash Kita drag ke sini Dxt name Kita drag ke sini Oke ya Jadi supaya nanti Terupdate Secara otomatis Oke Silahkan dilihat Di play Kalau anda play Seperti ini Nah ini Tulisannya akan otomatis Berubah Sesuai dengan produk Yang anda daftarkan tadi Oke Remove ads Nama produknya Play without ads Adalah nama Deskripsinya Dan harganya 0,99 Dollar Ya Tapi kalau di klik Nothing happen ya Teman-teman Ya masih baru Oh ini udah ada sih Cuman sangat kecil sekali Oke nanti akan saya zoom Lebih tepatnya Ini belum ada Programnya Belum ada Programnya Apabila Diketik Do you want to purchase Remove ads Ya Environment nya fixed store Buy atau cancel Kalau buy Ya nothing happen ya Jadi belum Belum terjadi apapun Oke seperti itu Nah teman-teman Kalau anda beneran Live kan Tentu saja tampilannya Tidak seperti itu Biasanya muncul apa Muncul Pembayaran Begitu ya Are you sure you want to buy Kemudian anda bisa Memilih Mau bayar Pake apa Oke Nah Sekarang selanjutnya adalah Kita mau bikin Programnya Apabila Tombol restore nya Diklik Apabila tombol Price nya Diklik Kalau anda lihat Di IAP button ini Yang meng Offwrite Sebenarnya IAP button ini Meng Overwrite Button yang sudah Anda buat sebelumnya Button original nya Nah dia juga meng Offwrite Beberapa event ya Dia punya beberapa event Yakni on purchase Complete Dan on purchase Failed Disini kita bisa Nambahkan Cantolan program Apa yang terjadi Jika complete Maka dijalankan Sesuatu Apa yang terjadi Jika fail Maka ini akan Dijalankan Sesuatu Oleh karena itu Kita perlu Tambahkan Sebuah script Disini Klik kanan Create C-sharp script Disini kita Beri nama Store Store.js Tunggu beberapa saat Oke Store nya sudah Kita akan Cantolkan Di BG dialog Atau canvas Oke Kayaknya saya Cantolkan Atau Anda buat Baru Boleh ya Anda buat Baru juga Boleh Saya cantolkan Di canvas Store Ya seperti itu Oke Store script Oke Selanjutnya kita akan Mulai memprogram Tombol Dua tombol ini Tombol restore Purchase Dan Tombol price Ya Bersambung